Ia merupakan sosok jenderal senior yang telah makan asam garam peperangan, melanglang buana ke Palestina hingga Tiongkok, dan mendapat banyak sekali medali penghargaan. Ia berkawan baik dengan Chiang Kai-shek dan juga turut berpartisipasi dalam aksi anti-Hitler. Namun berhasil selamat hingga perang usai. Namanya adalah Alexander Freiherr von Valkenhausen. Namanya memang tidak sebeken Romel, Guderian, ataupun von Rundstedt. Namun ia adalah gubernur militer Belgia selama tahun 1940 hingga 1944. Lahir pada tahun 1878, keluarga von Valkenhausen memang memiliki darah militer Prusia yang kuat. Dan ia pun tak ragu untuk masuk militer. Pamannya yaitu Ludwig von Valkenhausen juga berkarir di militer dan pernah menjadi gubernur militer Belgia saat Jerman menguasainya pada Perang Dunia Pertama. Bertempur dengan luar biasa saat Perang Dunia Pertama membuatnya diganjar medali bergengsi yaitu Pule Merit saat ditugaskan di Palestina. Di sana ia membantu Kesultanan Ottoman dalam menghadapi Inggris. Sejumlah medali lainnya pun juga ia dapatkan dari pemerintah Ottoman. Pas setiap perang, ia tetap bertahan di militer di bawah pemerintahan Republik Weimar. Dan pada saat itulah terjalin hubungan antara Jerman dengan Tiongkoknya Chiang Kaisek. Chiang ingin tentaranya menjadi lebih profesional dan terlatih. Karena itu, ia meminta bantuan Jerman agar mengirimkan tenaga ahli militer serta persenjataan ke Tiongkok. Jerman menyanggupi dan dikirimlah perlengkapan militer beserta sejumlah ahli untuk melatih pasukan Kuomintang. Di antaranya adalah Hans von Secht dan juga von Valkenhausen yang saat itu berumur 56 tahun. Berkat perlengkapan dan pelatihan tersebut, dari sisi kemampuan tempur, pasukan nasionalis Kuomintang lebih baik ketimbang pasukan komunis Tiongkok. Sayangnya, ketika Hitler memutuskan untuk beraliansi dengan Jepang pada tahun 1937, ia mendesak agar bantuan militer pada kaum nasionalis Tiongkok dihentikan. Valkenhausen pun turut kena imbas. Dirinya dipaksa pulang dan kembali masuk Wehrmacht. Namun hubungannya dengan Chiang tetap baik. Ia berjanji untuk tidak akan memberikan informasi apapun pada Jepang terkait Kuomintang. Singkat cerita, selama Perang Dunia Kedua, ia menjadi salah satu perwira senior dalam Angkatan Darat Jerman. Dan Hitler menunjuknya sebagai gubernur militer di daerah pendudukan Belgia dalam kurun waktu 1940-1944. Akan tetapi, Valkenhausen dinilai lembek dalam menangani kaum Yahudi Belgia. Sehingga Reinhard Heydry dan SS turut ikut campur dalam banyak hal. Dan ia pun tak bisa berbuat banyak. Di sisi lain, sang jeneral cukup akrab dengan orang-orang yang aktif di resistens Jerman. Ia juga mengetahui bahwa ada rencana untuk membunuh sang Führer. Walau secara tersirat mendukung, ia tak pernah terlibat secara langsung dalam upaya apapun yang dilakukan oleh orang-orang anti-Hitler. Saat plot 20 Juli 1944 gagal, semua orang yang terlibat ataupun yang dicurigai langsung ditangkapi, termasuk von Valkenhausen. Jabatannya sebagai gubernur militer pun dicopot. Entah karena kurang bukti atau merupakan jeneral dengan reputasi baik, ia tidak dieksekusi. Hanya dipindah-pindah dari penjara satu ke penjara lain. Pasukan Amerika akhirnya menangkapnya saat ia berada di sebuah penjara yang ditinggalkan oleh pasukan SS. Sempat ia mendekam beberapa tahun sebelum akhirnya dibebaskan. Dirinya masih tetap berhubungan baik dengan Chiang setelah perang berakhir. Pemerintah Taiwan bahkan menganugerahinya penghargaan karena kontribusinya dalam membantu pasukan Kuomintang. Von Valkenhausen akhirnya meninggal dunia pada tahun 1966 di kota Nassau di usia 87 tahun.